Saya sampai sekarang, bagi saya, mungkin dia juga beda, bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, seorang lawyer sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua memperagi, seorang yang mendalami hukum, saya terus karena tidak puas dengan keputusan ini, karena apa? Karena bagi saya, tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun, katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dimatakan, oh itu meninggalnya karena saya meninggal. Tanpa biotopsi, itu tidak mungkin dalam peluhi hukum manapun, dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di Republik ini, maupun di dunia ini, tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum, racun, dan jenisnya ada si anida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat, di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak diotopsi? Kasus hambong, semua diotopsi. Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina, 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasusnya tenggelam karena Jessica punya, itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh, tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan, Mirna mati karena racun, dan dia ketahui racunnya si anida, tanpa diotopsi. Dari mana dapatnya? Jangan lupa. Terima kasih.